Pemirsa memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Harkodia 2021, Pemerintah Kabupaten Jember menggelar sosialisasi pencegahan dan pengendalian gratifikasi serta integritas jelang Natal dan Tahun Baru. Sosialisasi yang diikuti oleh para pejabat di lingkungan Pemkap Jember ini sebagai sarana identifikasi jenis-jenis gratifikasi sebagai akar tindak pidana korupsi. Dengan dihadiri para pejabat di lingkungan Pemkap Jember, sosialisasi ini digelar di Aula PB Sudirman Kantor Bupati Jember. Turut hadir dan menyimak sosialisasi Bupati Jember Hendi Siswanto didampingi Wakil Bupati Kiai Haji Muhammad Balya Firjon Barlaman. Pemeriksa gratifikasi dan pelayanan publik utama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia Muhammad Indra Furkon dihadirkan langsung sebagai pemateri dalam sosialisasi kali ini. Materi yang diberikan meliputi identifikasi, pencegahan, dan pengendalian gratifikasi sebagai akar dari tindak pidana korupsi. Hari ini kami sedang dengan seluruh OPD, seluruh OPD sekalipada Jember ada 847 OPD, para pejabat semua, dan sebagian, sebagian karena gak cukup tempatnya. Dan luring sama daring sedang mengikuti melaksanakan, merayakan hari korupsi di seluruh dunia dan dikemas dengan acara sosialisasi dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan model gratifikasi. Jadi gratifikasi apa, detailnya seberapa, dan dihadiri langsung oleh Kasatgas Antikorupsi, Bapak Muhammad Indra Furkon dari KPK RI. Dan ini menjadi pelajaran kita semua, saya ngikutin tadi. Dua jam saya ngikutin, karena ini ada acara lain, saya ingin ditanya-jawab ke lagi. Mudah-mudahan dengan acara ini, kita lebih memahami dan bisa melaksanakan bagaimana seberbebasan korupsi. Lebih lanjut, Bupati Hendi berpesan kepada seluruh ASN agar senantiasa menghindari segala jenis tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan, serta mencoreng pelayanan kepada masyarakat. Anas Sidayat, News FTV Jember, melaporkan.